Padahal faktanya membuktikan Sengdu cepat ke atas Karena apa? Hujan, panas, hujan, panas Kena udara, kena air Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Jeff Di Key Home Talk Pada kesempatan kali ini Kita mengobrol-obrol ringan Soal, ya kita melanjutkan yang dari kemarin Tentang healthy living Lifestyle Nah, untuk healthy living ini Salah satu parameter healthy yang saya ingin itu Untuk di, misalnya Untuk cat ya, produk-produk finishing Nah, biasanya kita ketemu produk finishing yang Mengandung banyak zat kimia yang beracun Dan agak berbahaya untuk kesehatan Misalnya untuk cat tembok maupun cat furniture Nah, mostly cat tembok itu kan Bahan terarutnya itu air ya Tapi gak semua yang bahan terarut air itu juga aman untuk kesehatan Tapi kali ini kita akan masuk ke lebih spesifik ke untuk cat furniture ya Atau kayu maupun besi Dan kali ini saya juga ada teman Yang akan bantu saya untuk Key Home Talk kali ini Mungkin bisa memperkenalkan diri, silahkan Ya, halo semuanya Nama saya Jeffrey dari Perupan Jogja Ya, kita sama-sama Jeff kali ini Yes Double Jeff ya Double Jeff Gimana, kalau Jeff kita mau ngomongin apa nih? Nah, tadi kita sedikit membahas mengenai healthy living Healthy living lifestyle ya Itu mau ngomongin apa nih healthy livingnya nih? Makan-makanan berserat Nah, itu juga yang saya Kenapa saya minta Om Jeff datang ke sini Kan saya butuh informasi yang spesifik Karena misalnya tadi saya bahas Rata-rata kan misalnya cat tembok itu kan udah pakai pelarut air Water-based Water-based ya Mungkin orang yang nyebutnya water-based Nah, pakai pelarut air itu Tapi kan belum tentu semua yang water-based itu aman untuk kesehatan Oke, jadi kalau water-based sendiri Jadi kan kalau untuk cat tembok kan semuanya Mayoritas itu udah water-based Tapi kan ada yang green label Ada yang sudah masuk ke sertifikasi mungkin FDA aman Ya, seperti itu Nah, kalau di perusahaan saya nih Di Perupan itu kita sudah green label Green label Singapore Yes Green label Singapore Jadi untuk dari bahannya, materialnya Kemudian dari pasta untuk pewarnanya Resinnya, bahan utamanya Itu semuanya aman Jadi aman untuk kesehatan ya Itu untuk cat tembok Kalau untuk cat furniture Ya banyak Water-based Nah, kalau misalnya Sekarang kita masuk satu persatu Di furniture itu kan Misalnya kita ngikutin trend yang ada sekarang Itu lebih mengarah ke solid color Iya sih, iya bener-bener Solid color, industrial Iya Dimana itu mengkombinasikan Metal dan juga kayu Iya, iya bener-bener Jadi banyak tuh, banyak tuh kok Jeff Jadi yang sekarang lagi in Masuk di Instagram stories keluar tuh ya Di Rio tuh banyak Instagramers atau pelaku-pelaku sosial media Iya, mereka tuh pada nge-recording Atau mengecat ulang kembali Perabot mereka yang di rumah Oh, upcycle Iya, upcycle ya Istilahnya ya Upcycle Upcycle itu Dari yang dulunya mungkin warna kayunya udah jelek Terus di solid Oh, dibikin jadi solid Solid Kalau untuk teman-teman yang gak tahu Solid itu solid color Jadi warna dari kayunya gak keliatan Diganti dengan warna solid Atau warna yang menutup serat Itu, itu namanya solid color Solid color Yang seperti ini Atau yang di luar kayu Itu natural color Nah, pasal sebenarnya kemarin sempat sebaliknya ini Jadi ada kursi yang kursi jati Kursi jati tua Terus sama saudara saya itu Dicat Pake cat minyak Oke Nah, pake cat minyak itu kan Ya, kita tahu lah Problemnya cat minyak itu Finishingnya gak rapih Gitu Gak bisa rapih Apa namanya Brushmark dimana-mana Terus Tampilannya itu juga gak cocok Karena saya pengennya Misalnya dead matte gitu warnanya Oh, oke Dove bisa Itu kan harus saya Wah, susah payah itu bersihannya Iya, iya, iya Benar, benar Kalau misalnya dari Om Jep sendiri ada saran gak misalnya Kalau dari Dari propan itu Ada produk Untuk finishing Kayu Solid Water base Dengan Istilahnya itu Cat minyak Cat minyak Tapi water base Itu propan punya Oke Itu Namanya Govas Kita pake istilah enamel Bisa gak kalau untuk Govas Enamel Sebenarnya itu Lebih ke istilah Istilah cat sintetiknya Cat sintetiknya Cat sintetik untuk metal dan Kayu 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 dan besi Enamel Iya, biasanya kan Cat sintetik enamel Itu berarti Cat kayu dan besi Dari Kalau cat sintetik itu sendiri Resinnya kan Dia dari alkit Dari minyak Nah, kalau dari Dari propan yang water base Itu Sudah ada akriliknya juga Gitu Jadi campuran Istilahnya sih Kita ngomongin cat minyak Tapi water base Agak susah tuh Supaya lebih Mudah penerimaan Iya, bener Karena kan Sekarang orang banyak Pake solid Color Kayak tadi Ya kan Punyanya Khojev itu Kayu jati Natural Dikoting ulang Itu pake cat minyak Yang pertama Bau minyak Pasti Bau thinner Keringnya lama Dikuas apa Disemprot Dikuas 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 Brushmark Dikuas Tampilannya gloss Gincelong-gincelong Pengennya padahal Di Dove atau Death Matte Itu semua Mungkin Kekurangannya Tapi kan untuk Kelebihannya Kalau untuk cat minyak sendiri Yang pertama kan Murce Murah Terus Karena dia Keringnya lama Mungkin tingkat glossnya Bisa lebih tinggi Iya Tapi memang problemnya Kalau kita Kayak kita kan DIY ya Iya oke oke Kadang-kadang itu Itu kan juga DIY oleh Oleh Saudara saya sendiri juga Kan Kebetulan dia juga cewek Oke Dia DIY Sebisanya Tapi kan jadinya Filmnya tebel banget Karena ngejar Pengen halusnya Bener Jadi dia gak Kan biasanya orang juga kan Mungkin beberapa lapis Pakai yang Metodenya mungkin lebih Cair dulu Terus Cair dulu Berarti harus beli thinner Iya Apalagi kalau Nah tadi kita balik ke Healthy living lifestyle Oke Problemnya Kalau buat saya ya Problem dengan thinner itu Kalau kita pakai misalnya Kita misalnya pakai Kendaraan Oke Kalau kita pakai kendaraan Kita menghabisin Satu liter Bensin misalnya Emisinya Itu kan gak nyampe Satu liter Oke Karena sebagian Jadi energi Iya bener Tapi kalau thinner Satu liter kita pakai Kan 100% Jadi emisi Pasti menguap ya Iya Habis ya Habis Itu mungkin Backgroundnya Yang melatar Belakangin Si Catnya Propan Kenapa kita Sudah mulai Beralih ke Green coating Atau water piece Karena Yang pertama Dengan adanya Solvent base Atau thinner itu Pasti Risikonya banyak Yang pertama Mudah terbakar Oh iya Iya kan Nyimpen thinner Walaupun Segenceng-gencengnya pun Kalau nanti Kena api dikit Wah bisa Rumah kebakar Itu kan malah Ngecat gak seberapa Cuma kayu Iya kan Tapi rumah Angus Kan gak lucu Iya Terus Setelah itu Baunya Baunya itu Jadi seumpama nih Kalau temennya Kocev Atau saudaranya Kocev Yang cewek itu Mau coating Pintu dapur Otomatis Dekat Orang masakan Iya benar Pakainya Cet minyak Yang sebau itu Otomatis Rasa sop pun Akan menjadi Rasa thinner Iya kan Itu sih Gak kemangan Itu lumayan Gak Gak menambah Nafsu makan Tapi maaf mengurangi kan Itu salah satu Kenapa kok Sebenarnya temen-temen Yang ada di Key Home Art ini Bisa Mengalihkan Cetnya Untuk Coating furniture Yang solid Dengan cet minyak Bisa ke Water base Jadi converting ke Turnal Iya karena kan Yang jelas Satu kita gak perlu Beri thinner Tinggal nyalain Kran air Pakai air bersih pun bisa Pakai air sirup Belum ada yang bisa Ada solid content Siapa tau ya kan Habis minum air sirup Terus kayaknya Boleh nih Campurin ya Monggo Kalau mau nyoba Siapa tau bisa Bisa jadi Green label Green label Iya gitu sih Yang penting air bersih Terus Yang jelas Baunya kan Ya gak ada baunya Metral Maksudnya gak Gak mungkin Bau thinner dan lain Itu yang kedua Terus yang ketiga Jelas ramah lingkungan Nguap Ya air Dimana-mana Banyak kan Kita gak perlu Beri thinner dan itu gak nguap Terus Setelah itu juga Yang Yang paling penting itu Kecepatan keringnya Coce Kecepatan kering ya Lebih cepat kering Atau lebih lama kering Lebih cepat kering Lebih cepat kering ya Sampai Kalau biasanya Orang ngecat Pakai Cat sintetik Itu Mungkin seharian Masih bau Bener ya Seharian Pagi Kita ngecat Pakai cat minyak Terus Tunggu dua jam Disentuh Masih kayak Lengket-lengket Setengah hari Udah kering Tapi baunya Masih Kadang dipegang Masih empuk Belum keras Sempurna Biasanya Satu hari full Baru Dia bener-bener Kering sempurna Saya kalau bau Itu Cat minyak Satu minggu Baru Sampai Masukin rumah Iya mas Lama juga ya Jadi kalau Maksudnya Maksudnya itu Mas Maksudnya itu Kalau Recording Mungkin kursi Meja Makan Itu gak mungkin Dipakai dulu ya Iya bener-bener Atau Yang sintetik Itu bisa satu hari Atau satu minggu Pakai yang sintetik Water base-nya Propan Itu 10 menit Bisa kering 10 menit Kering sentuh 10 menit Ini Nanti Nanti kita coba Kita ada nyoban Jadi tadi kita Bahas yang soal Water base itu Mungkin Sekarang kita bahas yang tadi Untuk Bikin yang Refinish Upcycle Misalnya kita pakai Kayu Kursi kayu Kursi kayu Bawannya besi Kursi kayu Rangkanya besi Kalau industrial itu Gimana Kursi Ambilannya itu seperti apa Kalau industrial Industrial itu Misalnya kita bikin Rak Rak kekinian Rak Rak kekinian itu gimana Rak kekinian Rak buku Jadi ada metalnya Rangkanya metal Enggak square Biasanya agak Miring-miring Miring-miring Terus Bagian Selvingnya Selvingnya itu Papan Pakai Kayu Misalnya Jati Belanda Sebenarnya Term jati Belanda itu Enggak sepenuhnya tepat Misalnya bilang Pine atau Spruce Pinus Pinus Mungkin rata-rata Upcycle juga Dari Palet Kayu palet Biasanya itu Kalau enggak salah Kayu palet itu Pasti ada Bekas-bekasnya Lubang-lubang paku Ada Dan kadang ada Kayak Enggak semuanya Semulus Semulus Semuanya kan Pasti ada Luka-lukanya Kalau Kalian palet Benar Karena Ada bekas-bekasnya Itu biasanya kan Enggak Ya jarang sih Orang Mau di Transparent color Atau natural color Biasanya kan Di solid tuh Biar nutupin Semua luka-lukanya Nah Nanti Untuk pilihan Cetnya Kalau dari Propan Untuk yang Masalah Industrial Kayak gitu Untuk dari Besi Kemudian Dari Dempulnya Dari Cetnya Semuanya Bisa masuk ke Water base Jadi Dalam Satu line Of product Itu Water base Yes Itu bisa Oke Tadi kita Ngomong soal Kayu Solid kan Misalnya kita Pake Pine Jati Tapi kalau Untuk Plywood Apakah Case nya Sama Bisa Bisa ya Memang kita harus Lebih rapi Pada saat Kita Dempul Benar Apa istilahnya Kalau dempul Pasti Masih Wood pati Kalau Untuk Masalah Kita Ngomongin besinya Besi Itu kan Permasalahnya Utama Itu Apa sih Sebenarnya Karat Karat Benar Kalau besi Itu Pasti Karat Padahal ini Water base Gimana Unsur Unsur Terbentuknya Besi Karat Kita Ngomongin Kimia Digit Agak Masuk Kimia Siap 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 Unsur Unsur Terbentuknya Besi Yang Pertama Itu Ada Oksigen Ketemu Sama Si Hidrogen Air Jadi Oksigen Sama Hidrogen Oksidase Ketemu Terus Ketemu Lagi Apa Ketemu Si Besi Jadi Ada Tiga Komponen Tiga Unsur Besi FA Fault Sekonomi F E Terus Si Kemudian Ada Oksigen Ada Si Hidrogen Ketemu Nih Mereka Barengan Bergandingan Tangan Jadilah Si Karat Karat Nah Fungsinya Kita Menciptakan Cat Yang Anti Karat Water base Itu Jadi Di Besinya Kita Tutup Nih Biar Dia Tidak Kena Si Water Base Eh Sorry Biar Tidak Kena Air Sama Tidak Kena Oksigen Di Peropan Ada Jadi Primernya Khusus Untuk Besi Antikarat Namanya Kita Ada dua Oke Yang pertama Itu Sengkot Ini Jadi Sengkot Ini Sebenarnya Bisa Untuk Antikarat Besi Bisa Juga Untuk Cat Seng Oke Gitu Karena Segmentasinya Dia Namanya Sengkot Jadi Target Seng Oh Ini Target Utamanya Seng Karena Jadi Kita Ngomongin Kebelakang Dulu Sebelum Pembuatannya Sengkot Ini Karena Peropan Melihat Di Daerah Sumatera Sana Itu Gambarnya Sumatera Ya Mereka Untuk Atap Rumah Gak Gak Pakai Gerabah Atau Genteng Ini Ada Fun fact Saya Mau cerita Fun fact Gimana 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 Kenapa Orang Sumatera Bukan Saya Orang Sumatera Sengkot Jadi Ada Fun fact Kenapa Kenapa Di sana Saya Tidak 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 Orang Sana Meyakini Kalau Dia Udah Tinggal Di Bawah Tanah Berarti Udah Mati Itu Faktanya Harus Sengk Harus Mata Semuanya Pake Sengk Karena Yang Di atas Tanah Berarti Orangnya Udah Mati Udah Ngokat Nah Dan Kebanyakan Orang Kalau Pasang Sengk Mikirnya Sengk Susah Karatan Susah Susah Berkarat Padahal Faktanya Memuktikan Sengk Cepet Karatan Karena Hujan Panas Hujan Panas Kena Udara Kena Air Kena Panas Lagi Kena Hujan Lagi Langsung Ini Gambar Yang Depan Sengk Dari Sengk Sengk Baru Itu Bisa Jadi Kayak Gini Dalam Waktu Berapa Lama Oksidasinya Kejadian Kurang Lebih Setahun Mungkin Setahun Bisa Jadi Kayak Gini Ya, karena kan ya memang sih, seng-seng yang kita beli itu sudah ada lapisan minyaknya biasanya Ya benar Ya kan, kalau seng beli baru itu pasti ada lapisan minyaknya Itu untuk ya mungkin penyimpanannya di toko, bangunan itu biar lebih aman Tapi kalau sudah kena panas, matahari, kena hujan, hilang minyaknya Terekspres sama elemen itu ada Itu bakalan cepat banget, apalagi karat Nah, si sengkot ini kita keluarkan, propan keluarkan dengan tagline dia cat seng yang tahan karat Yang pertama, kenapa dia, kita ngomongin sengkot itu cat seng, daya lekatnya oke Karena seng itu kan halus ya, kalau kita cat sembarangan itu pasti gampang cipping, gampang tarik lupas Karena lapisan seng itu halus Nah, si sengkot ini dia nempel kuat Untuk sengk aja nempel kuat, apalagi untuk besi itu Gal volume gitu? Gal volume kuat gitu, makanya untuk cat anti karat besi, water base, sengkot bisa masuk Oke Itu, ini bisa untuk top coat, bisa untuk primer Bisa untuk primer gitu, tapi tampilannya doff koce ya Dan bisa di tinting, dioplos Oh, bisa tinting juga Bisa Jadi untuk key home lovers yang pengen mewarnai besinya, nggak cuma hitam putih sama babu Bisa langsung dioplos warna pink, warna biru, mungkin sekarang ada warna yang lagi, itu apa sih sekarang? Peach Peach Terus ada maroon, ada mungkin kaki-kaki, gitu-gitu lah warna-warna yang sekarang lagi trending, warna-warna earth tone, earth tone Itu masuk, itu bisa, karena di, mungkin nanti ada color cutnya si propan itu, banyak banget warnanya, tinggal pilih, gitu Kalau misalnya ini di kondisi, harusnya base color ya? Base color Base color Base color Sama di tinting, harganya sama atau nggak? Kalau base plastik, oh ready mix maksudnya, ready mix sama base color beda harga tergantung warna Oh, jadi menyesuaikan Menyesuaikan Oke, oke, oke Jadi, belum nih, key home lovers kalau mau beli cat, jengkot, langsung ke key home art Bisa, bisa ditinting di sini, kita bisa ditinting Tinting itu kita bisa request warnanya, detailnya kayak apa Kalau itu mau tinting, kita minta apa? Maksudnya kita ngasih kode, kan nggak bisa, misalnya kita minta warnanya Fund deck, ada kartu warna, tinggal ditunjuk aja ya, nanti teman-teman dari key home art langsung Yang kasih kode nya, gitu Simple itu ya? Iya, simple itu, tinggal tunggu, nanti di bawah, bayar, gitu, langsung bisa cat Oke, oke Itu, itu sengkot, jadi tadi ada di warna-warni juga, bisa ditinting, kemudian ini water base, rampah lingkungan juga, daya lekatnya tadi bagus, karena kan sengk pun dia nempel, apalagi besi, gitu Terus, yang jelas, ya nggak ada baunya Ya, itu paling aman Itu yang paling aman Terus yang kedua, di propan ada juga ini, namanya GoFast Primer GoFast Primer GoFast Primer, nah, ini, game lovers, jadi GoFast Primer ini, sebenarnya serangkaian juga dengan catnya, cat sintetik water base-nya propan, GoFast, asribu Nah, GoFast Primer ini, kegunanya banyak banget, yang pertama, tahan karat, nanti karat juga, kedua, tahan getah, tuh, jadi untuk besi sama kayu bisa masuk nih Oke, jadi kalau misalnya buat metal doang, kita bisa pakai ini Iya Tapi kalau untuk, misalnya kita mau berhemat untuk satu produk, misalnya kita nggak punya banyak, nggak punya banyak yang harus di finish, tapi ada metal, ada kayu, kita opsinya ini Iya, bener Oke, oke Ini juga water base, tapi ini hanya untuk primer, nggak bisa untuk top coat, kalau tadi sengkot kan bisa tuh Jadi, kalau sengkot, udah base coat, juga udah sama warnanya Warnanya, dia tahan cuaca juga, tahan air juga, karena kan sudah top coat, gitu Oke, kalau GoFast? Kalau GoFast Primer ini, ya cat dasar, cat dasar anti karat, anti getah, menahan getah, seperti itu Jadi, kita pakai GoFast Primer dulu, baru nanti atasnya, warnanya pakai GoFast Nah, gitu ya, jadi seperti ini ya, GoFast-nya dulu, baru kita tutup dengan warnanya Yes Nah, untuk warnanya kita, penggunaan GoFast ini, kita perlu kasih top coat lagi nggak, untuk lapisan bagian paling atas? Cukup, hanya GoFast GoFast aja Kalau dari Coachef pengen nih, tampilan yang mungkin matte, atau doff, atau yang ber-ber-bera high gloss, bisa di top coat Kalau ini bawaannya GoFast dia? Ada gloss, ada doff Oh, pilihannya? Ada dua, ada dua, itu base, jadi nanti bisa di tinting juga di keyboard Termasuk doff sama gloss? Doff sama gloss, ya Bisa? Bisa, jadi kalau ini, kalau ini ready mix, jadi tampilannya gloss Oh, ready mix tampilannya gloss, oke Ada juga yang nanti kalau Coachef pengen yang tampilannya doff, atau tampilannya gloss, ada base-nya juga Tidak, jadi base-nya itu ada yang base doff sama base gloss Hmm Warnanya juga banyak, ribuan sama kayak jengkut Ah, oke, oke Yang tinggal pilih tuh Kalau semuanya pengen yang warna merah seperti ini, atau abu-abu, yang doff, bisa diop gloss Bisa di tinting Itu, nah Terus, tadi kita baru sampai besinya ya, masuk ke kayu Iya, iya Nah, doffast ini Coachef, itu juga bisa di tinting di kiyomar Hmm, prosesnya sama kayak tadi Prosesnya sama kayak sengkut, gitu Oke Oke Nah, mungkin biar lebih apol Kita cobain dulu kakak ya Oke, siap, siap Jadi, ini Coachef, jadi kita kan tadi ngomongin industrial nih Ya, kebanyakan tuh orang Upcycle 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 Ini dari dulunya tuh sebenernya nih, figura Presiden Zimbabwe Nah, itu tak copot, ngotakan nih Sama Presiden Kongo Iya, satunya Nanti yang kedua Nah, ini Apa Sudah, ini sebenernya dulunya sudah pakai jet sintetik Ini enamnya betul ya Ini, solvent-based nih Pakainya tinting Jat minyak ya Jat minyak, warna merah Terus, yang abu-abu ini Primer Epoxy Epoxy, oke Jadi, ya solvent-based juga Nah, terus ini yang kosongan, yang masih kayu Nah, kita coba nih Coachef GoFast Yang water-based Itu bisa gak sih nempel di Di lapisan yang Lapisan yang solvent-based gitu Oke Kita coba Oke Coachef, ini kita udah ada Sample Untuk warna Ini warnanya River Blue River Blue Yes, oke Kita coba ya Coachef Kihomart Pasti lengkap Pasti lengkap Pasti lengkap